Bagaimana langkah kita sebagai anak melihat orang tua kita melakukan kesalahan dan kita sebagai anak sudah menegur tetapi orang tua kita tetap tidak menghiraukan ucapan kita dan malah mendiami kita dan acuh kepada kita Kalau ngingetkan orang, sehari kita ngingetkan dia dapat pahala dua kali kita ngingetkan depan, empat kali ini apalagi dia sampai marah lebih gede lagi pahalanya Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta nasihatnya Bu Yahya Bagaimana langkahnya dalam Islam ketika kita sebagai anak melihat orang tua kita melakukan kesalahan atau perbuatan tidak baik yang dilarang oleh Islam dan kita sebagai anak sudah menegur tetapi orang tua kita tetap tidak menghiraukan ucapan kita dan malah mendiami kita dan acuh kepada kita Bagaimana langkah kita sebagai anak Bu Yahya? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama, kalau kita melihat orang tua atau orang-orang dekat dengan kita melakukan sesuatu yang haram lah anggap saja bahasa lain tutup poin haram atau dosa maka pertama harus ada kesedihan di hati kita karena itu saudara kita, ibu da kita melakukan keharaman kemudian yang kedua Anda harus mulai memasuki wilayah baru bagaimana caranya saya ingatkan atau saya membawa dia kepada acara yang terbaik Pertama adalah kebenaran paling tidak ada dua catatan kecil yang pertama adalah kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu maksudnya di saat beliau salah bukan langsung Anda tegur saat itu mungkin Anda harus mengingatkannya itu bahwa sudah Anda bersiap bulan depan deh sekarang saya kasihmu kontima kini sering micitin beliau sering ngobrol beliau sering ini-ini kadang sebagian dari kita itu sebagai seorang anak kadang kita mulai belajar agama sedikit kadang-kadang sudah serakai berasa di alam surga sehingga kalau ada orang tidak menarik bagi ini jadi pertama adalah kebenaran dia harus ada ucap Anda memilih waktu yang tepat untuk mengingatkan beliau waktu yang tepat jadi Anda harus bisa mengira-ngira ini belum tahu cuman jangan lama-lama karena mencari waktu yang tepat kelamaan berarti mulai sekarang Anda suruh menyiapkannya Anda memberikan menyiapkan ibuna untuk bisa mendengar tentunya apa kalau bahasa sederhana penuhi hatinya dengan kebaikanmu dia akan membuka hatinya untuk mendengar omonganmu ini kan rumus baru lagi orang ngomong tidak pernah memberikan kebaikan omong kosong jadi penuhi hatinya dengan kebaikanmu maka ia akan membuka hatinya untuk mendengar omonganmu ini adalah adab cara berakhlak bukan langsung teramah mereka bukan robot bukan dia handphone yang bisa langsung rekam tonton tonton direkam dia hafal di otaknya enggak dia punya hati punya mohon maaf sebagai orang tua ada makom ayah beda kita nanya setiana dengan ayah pun berbeda pertama kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesan anda eh kebenaran tidak harus diucapkan saat itu yang kedua kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesanmu sendiri anda bisa minta tolong kepada orang yang sekiranya bakal didengar oleh ibunda atau ayah anda siapa anak yang paling dekat dengan ayah anda atau paman atau ustaz atau kiai dan sebagainya atau mungkin dengan surat cinta yang kita kirimkan kepada ibunda karena kita sebagai anak kadang tetap sebagai anak nasihati tetap sebagai anak jangan kan orang seperti kita imam abu hanifah segede itu ibunya tetap menganggap dia adalah anak biar bisa jadi imam madhab jadi kalau fatfanya anaknya enggak terlalu enggak tapi fatfanya sampai ini kisah imam abu hanifah itu ibunya itu tanya kepada abu hanifah enggak mau dicapak benda tanyakan kepada kiai itu ustaz itu abu hanifah yang mendatangi ustaz perintah ibunya akhirnya tanya kepada ustaz itu ustaznya muridnya abu hanifah ustaz umi saya tanya hukum begini akhirnya muridnya ngomong imam bukankah kamu guruku bagaimana aku menjawab kan kamu lebih tahu sudah kamu jawab nanti saya kasih ibuku jadi kadang-kadang sebagai seorang anak itu dibanding ibunya enggak ada tampak sebagai apa jagoan sudah enggak ada lagi tetap inget ditimbang-timbang ibunda saya pun dibanding ibu kami juga ya anak kecil sudah bukan seperti buah ini enggak ibu jadi ibu makanya kita pun harus ngerti belum tentu omongan kita langsung didengar karena kita dianggap sebagai anak terus tapi minta tolong kepada siapa pun bisa menyampaikannya dengan surat cinta selanjutnya ibu tercinta ibu ini ini anda titipkan surat dia dibaca kemudian setelah itu dia akan nah ini adalah termasuk cara jangan gampang kita langsung ngomongin dia dan seterusnya kemudian yang terakhir kalau ternyata dengan upaya-upaya begitu kok belum berarti kita harus koreksi diri bahwasannya kenapa ini bukan kepada ibu ndak kepada siapapun yang kita ajak kenapa kok dia belum memenuhi ajaanku kenapa kok dia belum mengikuti ajaanku nah bisa saja mengajari koreksi diri mungkin tutur katamu kurang indah mungkin berlaku kurang baik jangan salahkan dia jangan berkata ah dasar dia keras kepala dasar dia orang ini enggak perlu tanyakan dirimu mungkin kamu kurang lembut atau mungkin kau kurang mengadu kepada Allah sebab yang isi hidayah adalah Allah terus ini kemudian sampai kapan tidak ada batasnya kalau anda mengingatkan ibu ndak sekali dapat pahala biarpun belum mengikuti tapi kalau anda tidak mengingatkannya anda dosa tapi kalau anda mengingatkan dua kali kepada ibu ndak dan ayah anda anda dapatkan pahala biarpun belum mengikuti kalau anda mengingatkan seke-sepuluh kali tetap dapat pahala apakah kita tidak rindu pahala enggak ada bosen sampai aku mati atau beliau wafat enggak ada batas akhirnya kalau mengingatkan orang atau kita mengingatkan orang sama sehari kita mengingatkan dia dapat pahala dua kali kita mengingatkan empat kali apalagi dia sampai marah gede lagi pahalanya, tidak usah ragu karena kita merindukan kebaikan seperti itu Wallahu'alam Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi